Gila, LR Easy peasy squeezy guys ya Karakter LR Yo guys, balik lagi bersama Ligo Sekali ini kita mau main game Black Clover M lagi tuan, atau Black Clover Mobile Dan kali ini gue bakal ngasih tau kalian ya guys Progress F2P ya guys ya Cara mudahnya, misalkan kalau kalian Dapet SSR nya banyak Maupun SSR nya dikit Oke, gue bakal jelasin kalian Biar cepet hero kalian ke LR Nah ini contohnya guys ya, hero gue guys Dan kalau kalian lihat, disini gue baru ini ya Baru day 2 ya, kalau kalian lihat ya guys Disini gue baru day 2, karena gue kemarin Nggak main ya, harusnya di, udah pasti Di day 2 kalian udah bisa LR ya Bisa 4-4 hero kalian, LR bisa ya Nah disini kalau kalian lihat hero gue Udah bisa di LR-in nih Udah bisa di LR-in ya Nah kita udah tinggal ambil ya Konfirmasi udah bisa ke LR Oke, konfirmasi LR ya Konfirmasi lagi Ini belum ya, ini karena Dapetnya itu telat, ya, kalau kalian nonton live gue Yang gue gacha, tiba-tiba langsung dapet 2 hero LR ya Oh, hero SSR ya Nih, si William sama ini ya Yang harusnya Empat-empatnya ini ya Harusnya empat-empatnya ini bisa LR barengan Tapi nggak bisa Nah ini guys ya, udah bisa nggak? Bisa langsung Langsung LR Oke, caranya kayak gimana bang? Kok bisa LR-nya cepet tuh? Oke, gue bakal Kasih tau ke kalian ya guys Dan jelasin ke kalian Secara rinci Dari Kalian main di awal Sampai di day 2 Ya, oke Nah ini ya Dan udah ada kostumnya guys Keren nggak? Keren kan? LR Kostum Dan udah kebuka skill pasif Uniknya juga Nah kalau LR-nya Karena apa? LR bang Karena LR bakal ngebantu kalian ya guys ya Ngebantu kalian banget ya Ntar gue promosiin lagi guys ya Udah ini ya Udah bisa Apa ternyata ya? Unlock pasifnya juga Dan Kalian lihat aja guys ya Statusnya juga bertambah Gila LR Easy peasy Squeezy guys ya Karakter LR Dalam 2 hari Atau Bisa sih dalam 2 hari Kalau kalian tau Dalam 1 hari pun bisa LR ya Ya ini F2P ya guys F2P Dan nah ini udah bisa ya Oke Ditambah lagi Nah ini ada ini ya Talent ya guys ya Kalau kalian naikin ke UR ya Ke UR ya guys ya Talent ini udah kebuka deh Ke UR Tapi Belum gue mainin Karena kenapa? Karena gue bakal fokusin ke ini dulu ya LR dulu Baru buka Oke Caranya kayak gimana bang? Caranya mudah Pertama Kalian butuh yang namanya Energi Ya Energi ini kalian butuh banget ya Caranya kayak gimana bang? Untuk dapetin energi ini Biar Cepet Caranya mudah ya guys ya Kalian tinggal Ini ya Kalian tinggal ke toko ya Kalian tinggal ke Umum Ke umum ya Kalau kalian mau beli ini ya Sekali sehari aja Gak masalah guys ya Kalau pengen greedy Atau pengen cepet ya Bisa Tapi gak masalah Gak kalian beli pun bisa ya Asalkan kalian bisa nge-claim ini juga ya Nih ini ya Nah ini bisa dapet energi ya Ini bisa dapet energi ya Nah ini belum bisa nih Lebih berapa puluh menit atau gimana Bisa dapet energi ya disini Nah habis itu ya guys Kalian ke toko yang satu lagi Ya Ke match piece Dan kalian ke growth Nah ini ya Disini gue udah beli habis ya Kalian bisa tukarkan sama ini Ya Ini kan gue udah habis nih Dan bakal terjual habis Dan harus nunggu berapa jam lagi nih Resetnya Empat jam lagi ya Nah ini beli aja guys ya Gak usah takut-takut ya guys ya Beliin aja ya Beli disini ya Untuk nambahin stamina kalian ya guys ya Soalnya Kalau kalian beli ini juga ya Piece-piece kayak ini kan Kalian gak nge-build juga kan Hero-hero kayak gini guys ya Gak kalian build kan guys ya Hero R atau gini kan Gak build kan Nah Warinya beli disini ya Dan ditambah lagi buat kalian ya Kalau udah punya ordo atau guild Nah kalian bisa beli juga di guild Nah jadi buat kalian wajib Punya guild ya Secepat mungkin naikin level ya Biar bisa ke unlock guildnya Nah disini kalian bisa beli 3 Pembelian guild Dan kalian bakal dapet 300 lah Bisa dapet 300 stamina Nah ini gue udah beli ya guys ya Nah lumayan gak Selesaikan aja misi-misi Yang ada di ini Kalian bakal dapet ini kok Dapet Nah ini Dapet coin ya Untuk bisa beli stamina Oke Nah abis itu cara buat naikin Ini Gimana bang cara naikin ini Itu buat stamina guys ya Untuk naikin ke 10 ini bang Mudah Kalian tinggal ke mulai aja Nah ini kan ada pilihan guys Sebenernya ada dunia 4 Satu yang gue rekomendasikan Buat kalian sih Kalian ke desa Sausi aja ya guys Karena kenapa Kalau kalian punya power kecil ya Untuk Untuk awalnya guys ya Kalau power kalian udah tinggi Kalian ke yang paling tinggi Oh bukan ke desa Sausi yang satunya Bukan ke desa Sausi Kalau desa Sausi Kalian lihat nih Kalau kalian lawan ini guys ya Yang paling atas ya Ini membutuhkan powernya 100 ribu lebih kan Terus 20 ribu ya Nah kalau kalian nyerang yang ini Kalian lihat nih Yang di pojok yang ini ya Pojok yang ini nih Ini guys ya Yang gue klik ini Nah ini bakal nambahnya 340 XP hatinya Ya tapi kalau kalian ke sini ya Kalau kalian ke ini Ke desa si hutan Yang ini guys Ke desa si hutan dekat ini ya Ika ya Gue rekomendasiin kalian Gasnya disini Karena kenapa Ya kalian ke mimpi buruk Yang ini aja deh Yang kedua ini gak masalah Ya kalau misalkan Kalau kalian powernya ya Gak nyampai ke ini Gak nyampai sampai 100 ini Gue bisa sih lewat sih Karena gue dapat hero SSR Gue saran ini Yaudah Kalian nyesainin yang ini aja Yang pertama Atau enggak yang kedua Ya guys ya Karena kenapa Ya powernya masih kecil ya Masih 90 ribuan ya guys ya Karena disini kalian Masih oke ya Masih oke Kalau mau gas disini ya Karena power 20 Kalau kalian Nyerang yang ini ya Karena kenapa Gue saranin kalian disini Kalian bakal dapet ikan Sama ini Ini bisa nge-build Ya Nge-build Mana ya Markas Bisa nge-build Buat persenan Ikatan Nah ini kalian ke ikatan Kalian ini Ke charmi ya Kalian bisa build Nah ini ya Karena Bahannya mudah banget ya Untuk dapetin Tapi kalian bisa juga Buat yang ini ya guys Mana ya Gue lupa dah Bisa buat yang ini Yang 15% ikatan ini Juga bisa ya Misalkan gue contoh nih Misalkan kalian udah habis nih Yang ini udah habis ya Yang udah habis ya Karena kan Untuk dapetin si Kepiting ini kan Bisa beli di toko lah ya guys Bisa beli di toko ya Toko-toko dimana ya Dan jen toko gimana ya Nah bisa kalian beli Tapi itu kan limited Cuman bisa sampai 10 Ya per minggunya Nah kalau kalian Do gas disitu Kalian bisa buat ini Terus-menerus tuh Ini kalian bisa Build terus-menerus Ya Kalian lewatin Bisa build terus-menerus Dan kalian bisa pake 10% Lumayan gak? Lumayan ya Jadi kalian bisa langsung ke Ini Ke desa yang ini ya Nah gue bilang ya Hutan yang dekat kika ini Yang ini ya Ini lumayan Namanya 420 Ya 420 lumayan gak? Lumayan Karena kenapa? Karena gue tau Progress kalian Yang F2P ya Yang F2P Pasti powernya Gak bisa Untuk awal-awal ya Ya power kalian Gak gede-gede amat ya Misalkan kalau kalian Nyerang ini ya Misalkan kalian nyerang ini ya Contoh lah Power kita masih Misalkan power kalian Dibawa 90 ribu Atau 80 ribu Atau 90 ribu Pas Ya gak? Ya kalian bisa nyerang yang ini 410 ya Nah 410 ini berapa? Cuman 92 ribu Ya Dan ada juga yang nyaranin ya Kalau kalian Attack yang paling Udah tinggi nih Attack tinggi Kalian bisa pindah Ya ke dunia 4 Semakin tinggi Wilayah yang kalian datangin ya Semakin Gede juga Yang kalian Untuk nambahin ya Poin Ikatannya Contohnya kalian kesini nih Ya Nah ini nih Nah ini nih Kalian lumayan tinggi ya Lumayan tinggi Ini 400 ya Tadi itu kan 410 Sama 420 Tapi kalian harus ngelawan monster yang Powernya 110 ribu Gede gak? Gede Jadi gue saranin kalian Yang masih F2P Attacknya di bawah 100 ribu Kalian bisa ke Yang dungeon awal Yang gue saranin tadi Ini masih normal ya guys Tapi kalau ini kan Tingkat kesulitan udah beda Tapi powernya beda lagi nih guys ya Tapi kalau kalian power Kalian udah 100 ribuan ke atas Sudah bisa lewatin ini Ya Kalian bisa Push Disini Kalian bisa push disini ya Boleh kalian belum LR ya Misalkan contohnya kan Belum LR kan Misalkan kayak gini nih ya Masih Masih UR Masih UR UR ya Sebenernya sih Bisa LR 4-4 nya bisa UR 4-4 nya guys ya Ini udah bisa dinaikin peringkat ya Dan udah bisa LR juga Karakter gue Tapi ya Kurang bahan Kurang bahan ini Kurang bahan Clover yang ini Ya main santai aja Karena ini masih bisa kalian dapetkan Ya di ikatan ya Kalau kalian naikin Ikatan temen kalian ya Sama di tantangan terbatas Tantangan terbatas ini Ya main santai ya Paling kan Besok Besok Bisa dropnya ini Bisa dropnya Ini Tuh Bisa dropnya ini ya Ya santai aja ya Kalau gue sih baru bisa bagian 3 Ya jadi Hoki-hoki lah Kalau drop ini Ya Jadi progresnya mudah gak Mudah kan Untuk naikin ya Mudah gak Mudah Nyari gold Mudah gak Mudah juga Dari ini pun kalian bisa dapet Gold juga Ya udah bisa dapet Apa ya Udah bisa dapet XP-nya cepet juga Ya Dan ditambah lagi Bahan masakan sih Tapi kalau bahan masakan Kalau kalian gak gas disini ya Agak kurang worth it Ya Karena kenapa ya Bahan masakan yang disini Kalian Worth sih worth it Agak kurang worthnya Kalian Eh sampe chat Agak kurang worthnya Kalian Pas mau masaknya itu Untuk buat ikatan ya Masakan Ikatannya itu Agak sulit gitu ya Karena yang dibutuhkan itu kan Kepiting sama ini kan Kalau yang di awal Kalian udah pasti cepet Ya gak Nah kalau ini kan Butuhnya kepiting guys ya Kepiting ya Butuhnya kepiting gitu ya Sedangkan kita Tinggal butuh ini doang Dua bahan ini doang Udah bisa dapet 10% 10% lumayan gak bang Lumayan ya guys ya Lumayan ya Ini bakal dapet terus kok Yakin Gak mungkin gak Coba contohin bang nih Gue contohin ke kalian ya Gue contohin Kita bakal kecerita ya Gue contohin ya Ini ke dunia ya Kita langsung Ke tempat yang gue saranin tadi Buat kalian yang masih belum LR ya Kalau udah LR kalian gas aja Yang ke tempat yang tadi tuh ya Yang dapet poin yang banyak tuh ya Nah ini kan bahan masakannya Kan lumayan nih Bisa dapet piece juga tuh Dan kita coba Nah ini gue udah bisa lawan sih Udah bisa lawan sih Dengan karakter gue yang sekarang Gak bisa lawan Nah ini gue on Dan gue pake 3 kali Ya Kalau kalah yaudah Ada gizong ya guys ya Ini bakal hilang ya Ini kalau gue lawan ya Let's go Nah kalian bakal liat Dapetnya berapa persen tuh Kalau kalian kalkulasiin ya 430 ya 430 itu 430 dikali 3 Sama dengan 1290 ya 1290 Dan ini skinnya kalian dapetin Dari ikatan ya Nah udah berskin-skin semua gak Keren kan Berskin bro Gubret Nah disini gue fokusin ke Yami ya Karena kenapa ya Yami gue ini guys ya DPS gue gitu ya Hero defect yang gue dapetin ya Kalau daya R semua keren sih Oke let's go Dikit lagi ya Boom Jedar Kena semuanya Ada yang ngeblok juga Gubo kebo Split Critical Masuk semua Ya let's go Perasa kan guys ya Kalau udah di LR ya Statusnya udah tinggi juga ya Bisa dinaikin levelnya juga Dan Kalian juga udah bisa unlock Ini dah Unlock Ini apa tuh namanya Litaran disini ya Oke nih liat tuh Nambahnya berapa tuh Eh 430 ya Seribu Tuh kan Dapetnya seribu paratusan Yang awalnya 1290 Kalau kalian pake itu Nah ini dapetnya apa tuh Ini dapetnya ini Dapetnya ikan ya Nah bisa dapet itu juga Bisa dapet ikan Bisa dapet Kayak Kubis Apa itu namanya Kayak bawang ini ya Bawang bombay ya Nah ini ya Kayak bawang bombay ini ya Bawang bombay ya Nah itu bisa kalian dapetin Worry gak Worry gak Worry gak Worry menurut gue guys ya Nah itu Saran dari gue ya guys ya Biar kalian GG gitu ya Dan ditambah lagi Kalau gak salah Nah ini nih ada Unlock ya Untuk equipment ini guys ya Tapi gue belum ada ini Sebelum gas ya Jadi buat kalian Gue saranin lagi Bang untuk nambahin levelnya Kayak gimana bang Untuk nambahin level Kalian bisa ke ini Ngabisin juga ya Energi kalian ya Ke dungeon hutan hijau Dungeon hutan hijau Sama dungeon ini Sama dungeon ini ya Kalau kalian cari Untuk nyari ini Equipment kalian Yaudah Dua ini aja ya guys ya Dua ini aja Kalian fokusin Kalau patroli ikatan ini kan Kalian kan tinggal milih ya Yang tadi yang gue bilang ya Udah Hutan hijau sama dungeon aja Karena kalau kalian ambil Item ancient gear aja ya Kayak gini-gini ya Nanti aja Kalian bakal Enchant Apa ya Enhance ya Enhance Item kalian Yang pasti udah Tinggi dong You are talking gimana dong Iya gak Bener gak Talent sheet aja Kalian juga harus unlock juga kan Makanya Ini nanti aja Pas kalian udah LR-in Baru bebas Kalian mau gas ke Yang lain temen-temen ya Mau kalian fokusin Intinya Fokus habisin aja Di hutan hijau Maupun dungeon Karena di hutan hijau ini Kalian bakal Habisin Bisa ini ya Bisa apa namanya Bisa Dapetin XP Untuk naikin Karakter kalian Udah ngerti temen-temen Udah ngerti Udah ngerti Nah kayak gitu caranya Jadi So far mudah gak Naikin levelnya Buat Dia Kailar mudah kan Misalkan gue contoh nih Gue maxin Ini kan maksimumnya level 100 ya Gue naikin level dia ya Tep Level 86 Statusnya ngeri gak Ngeri deh 31 Rp1.000 guys ya Dan ini Equipannya Belum ini ya Belum gue atur-atur Banget ya Equipannya Nah ini ya Masih SSR SR Belum Bagus semua Untuk Equipannya Masih asal Yang belum gue Fokusin Oke Oke temen-temen Kalian temen-temen Udah mulai ngerti Cara biar kalian Bisa Ke LR Hero kalian LR Dari XP Nya Dari Cari ikatannya Dari Gear Mudah Semua kan Mudah Oke temen-temen Kalau kalian Ada yang pengen Kalian tanyaan Kalian bisa langsung Komen di kolom komentar Biar gue bantu Jawab kalian Biar kalian bisa Main dengan mudah Dengan Atau apalah Yang kalian gak ngerti Kalian bisa tanya Gue di kolom komentar Oke Oke temen-temen Gue Ligo Spam Induddy Kalau kalian suka dengan konten Gue jangan lupa di like Subscribe Tinggalkan komentar Kalian aktif Menjual loncengnya Biar kalian dapat Natif like Dan gue Amal foto Dan gue juga Dan juga Terima kasih temen-temen Gue Ligo Spam Induddy Sampai Bye-bye Sub indo by broth3rmax